Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Royan Bayan Oke kisah anak video kali ini Saya akan mengulas tentang Mengenal 5 masalah Bersama usaha warung toko kelontok Dan cara mengatasi masalah tersebut Tetapi sebelum lanjut Jangan lupa klik tombol subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasi Oke meskipun bergerak di sektor informal Usaha warung toko kelontok Bisa dibilang menjadi bisnis yang tak lekang oleh waktu Peminat yang akan selalu ada Dan kemudahan yang diberikan Membuat warung kelontok ini Tidak akan ditinggalkan oleh para pelanggannya Dari segi barang Warung kelontok bisa menjual Sembako dan kebutuhan hidup sehari-hari Yang selalu dicari oleh para konsumennya Namun sama seperti jenis usaha lainnya Bisnis warung kelontok juga memiliki masalah-masalah Yang bisa menjadi tantangan di masa mendatang Masalah-masalah ini harus diatasi dengan baik Jika warung ingin tetap berjalan Dan menghasilkan keuntungan yang diinginkan Yaitu keuntungan yang besar Masalah yang sering dihadapi oleh Warung kelontok Dan tips itu mengatasinya Dengan mengenali terlebih dahulu Masalah-masalah yang dihadapi Tentunya kamu akan jauh lebih siap untuk mengatasinya Berikut ini adalah masalah-masalah yang sering dihadapi Oleh para pemilik warung kelontok Masalah yang pertama adalah Barang yang tidak laku dan menumpuk Warung bukanlah usaha bersekala besar Yang memiliki banyak jaringan dan gudang untuk menyimpan barang-barang Oleh karena itu Kamu harus cermat saat membeli barang-barang orderan untuk warung Jangan terjebak dengan pola pikir Warung yang bagus itu warung yang barangnya lengkap dan banyak Hal ini Bisa menimbulkan risiko barang menumpuk dan tidak laku saat dijual Jangan ragu untuk melakukan riset tentang barang apa saja Yang dibutuhkan oleh para pelanggan Sehingga lebih mudah laku untuk dijual Yang nomor dua Barang keadaan luar seh ataupun rusak Selain tidak laku dan menumpuk Masalah yang berkaitan dengan barang adalah Tanggal kandaluarsa dan mengalami kerusakan Masalah ini jika tidak diatasi dengan baik Akan membuat warung kelontok mengalami kerugian yang cukup besar Untuk barang-barang yang mengalami kerusakan Kamu perlu mengetahui terlebih dahulu Apa yang menjadi penyebab kerusakan tersebut Mulai dari pengemasan yang kurang baik Saat pengiriman dari supplier ataupun rusak Karena hama seperti kutu, tikus, dan yang lain-lain Jika sudah ditemui akan masalahnya Kamu akan dengan mudah mengatasinya Mulai dari memantau pengiriman secara langsung Sampai menyediakan alat-alat pengendali hama Untuk cukup kelontok Sementara itu Untuk barang-barang yang kadaluarsa Kamu harus memperhatikan betul-betul tanggal expire atau kadaluarsanya Yang tersedia pada kemasan Untuk sembako Juga harus bisa mempertirakan Kapan barang-barang tersebut akan mulai membusuk ataupun rusak Kamu juga bisa membuat paket pembelian Dengan memasukkan barang-barang yang akan kadaluarsai Tentunya paket tersebut harus dikemas dengan penawaran harga yang menarik Masalah yang nomor tiga Yaitu masalah hutang yang tidak terbayar Hutang menjadi salah satu masalah yang sering ditemui dalam setiap usaha Untuk mengatasinya Kamu harus terlebih dahulu mengidentifikasinya Menjadi dua Yaitu Hutang produktif dan hutang non-produktif Hutang produktif adalah hutang yang dilakukan untuk keperluan usaha Seperti menambah barang sampai mengembangkan warung Sementara yang nomor dua Hutang non-produktif adalah hutang yang dipakai untuk kegiatan konsumsi atau konsumtif Kurangilah berhutang untuk hal-hal yang sifatnya konsumsi atau konsumtif Masalah warung kelontong yang nomor empat Yaitu kompetitor ataupun pesaing warung Warung menjadi salah satu usaha yang cukup mudah untuk dilakukan Oleh karena itu Sangatlah wajar jika ada banyak kompetitornya atau pesaingnya Mulai dari warung tradisional sampai warung modern yang berkonsep retail Sebenarnya kehadiran kompetitor ini bisa memancing kreativitas kamu Untuk memberikan pembeda antara warungmu dengan warung kompetitor Faktor pembeda ini bisa dijalankan dalam beberapa hal Mulai dari strategi harga yang lebih murah Barang yang lebih variatif Tempat yang lebih nyaman Dan yang lain-lain Selain itu menjaga hubungan yang baik dengan para konsumen pembeli Juga bisa membuat mereka merasa lebih nyaman Untuk berbelanja di warung kamu itu juga salah satu strategi juga Yang nomor lima Cash bond yang tidak lancar Selain utang Cash bond pun menjadi hal sulit untuk dihindari saat membuka usaha warung kelontong Cash bond bisa dijadikan strategi agar pelanggan loyal terhadap warung kelontong Tetapi di sisi lain bisa membuat kerugian saat pelunasannya mengalami kendala Sebagai langkah awal Lebih selektif lagi memberikan cash bond Berikan mereka batas waktu yang disepakati bersama untuk melunasannya Jika ada cash bond yang belum terbayar Jangan berikan cash bond yang lainnya Mengenali masalah-masalah yang menjadi tantangan dalam berbisnis Warung kelontong Bisa menjadi langkah preventif yang berguna Dengan mengetahuinya di awal kamu bisa menerapkan strategi-strategi yang tepat untuk bisa mencari solusi masalah tersebut Buat kamu yang ingin mengembangkan bisnis warung Harus mempelajari hal-hal ini Semuanya yang sudah saya sebutkan Oke semoga ulasan ini bermanfaat Tonton juga video-video saya yang muncul di layar akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton